Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak hari ini kita akan lalu akan masuk ke materi ragam hias atau ornamen kemarin kemarin kalian sudah Pak Luluk beri tugas tentang merespon atau mencari ide mencari ide melihat dari lingkungan sekitar ini untuk mengelatih kalian ya kemarin bagaimana karena di masa pandemi ini ya apa-apa ya harus bisa kalian lakukan di dekat-dekat rumah begitu ya jadi kenapa tidak ketika kalian melakukan sesuatu hal kalian cari idenya yang dekat rumah dengan kalian saja jadi merespon apa yang ada di lingkungan sekitar oke untuk saat ini Pak Luluk akan masuk ke materi tentang ornamen yang ini akan kalian jalankan nanti ada beberapa ornamen ya ada beberapa tahap ya nanti akan kalian jalankan selama di kelas 11 ini ya nanti ada beberapa macam ya dan insya Allah untuk tugas yang pokok yang besar tidak tidak banyak tidak terlalu banyak oke Pak Luluk akan menjelaskan dulu tentang pengertian ragam hias jadi ragam hias disebut ornamen ya ornamen itu macam-macam nanti akan Pak Luluk bagi menjadi tiga khususnya ya tiga ada ornamen ornamen primitif kemudian ada ornamen tradisional kemudian ada ornamen modern nah kemudian satu lagi itu adalah salah satu apa ya perkembangan ornamen yang secara khusus nanti akan Pak Luluk bahas ya namanya namanya lupa oke itu nanti aja ya untuk awal kita akan bahas tentang pengertian ragam hias atau disebut juga ornamen ya ornamen atau ragam hias merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah ya makanya ada yang disebut sebagai ornamen primitif ya dan ornamen tertua itu bahkan ditemukan salah satunya di Indonesia atau di Kalimantan ya Indonesia sebagai negara kepulauan ya yang kaya akan suku dan budaya memiliki berbagai macam yang ragam hias khas ya di daerah-daerah di Indonesia ini memiliki ya kalian bisa lihat sendiri bahwa di setiap daerah di Indonesia memiliki ragam hias yang khas ya di Kalimantan di Jawa itu beda Jawa pun mulai dari Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada beda perbedaannya sedikit-sedikit-sedikit ya kemudian Bali, Madura itu ada nah semua itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ada alam, ada flora, fauna, serta manusia nah kenapa kok ornamen itu kebanyakan adalah istilahnya stilasi ya stilasi itu adalah pendekorasian, stilasi dari lingkungan alam, flora, dan fauna kalau kamu lihat ornamen-ornamen di candi-candi kemudian rasa batu ya kalau kamu lihat misalnya di rumah ada meja, kursi yang ada ornamennya florat, daun-daunan kenapa kok ornamen kebanyakan seperti itu itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan zaman dahulu, zaman dahulu kalah di abad kerajaan abad masih candi-candi begitu ya itu kan beda dengan sekarang ya sekarang kamu keluar rumah banyak melihat banyak melihat rumah, jalan, motor dulu enggak ada dulu keluar rumah hutan belantara masih banyak pepohonan, kesana masih dengan kuda kesana kemarin masih dengan kuda atau jalan kaki jadi tidak heran ketika ada ornamen-ornamen di candi-candi itu banyaknya adalah hiasan-hiasan flora fauna hewan-hewannya adalah hewan-hewan yang zaman dulu karena memang seniman zaman dulu dia mengeksplor apa yang ada di lingkungan sekitar dia jadi mengeksplor, kalau istilah sekarang jadi namanya menstilasi atau mendekorasi lagi flora dan fauna yang dia temui oke seperti itu jadi ketika dulu zaman dulu orang-orang pada apa ya setelahnya di lingkungan sekitar mereka masih banyak hutan belantara masih banyak hewan-hewan buas ya seniman-seniman zaman dulu juga membuatnya seperti itu mulai dari seni ornamen bahkan senjata, hiasan kamu kan kalau mendeluk pusaka-pusaka zaman dulu itu ya hiasannya, hiasan-hiasan, ukiran-ukirannya ukiran-ukiran ragam hias flora atau kadang fauna atau hewan atau bahkan karena mereka masih animisme, dinamisme kemudian percaya pada tahayul dan lain sebagainya terus menggambarkan makhluk-makhluk seperti naga dan lain sebagainya itu ada di senjata-senjatanya ya seperti itu jadi ornamen ragam hias zaman dulu sangat dipengaruhi oleh lingkungan lingkungan yang ada di sekitarnya ya sama seperti sekarang sekarang kalau orang-orang sekarang kalau berkarya ya dia merespon apa yang ada di lingkungan sekarang gitu ya ketika sedang pandemi seperti ini PPKM dan lain sebagainya ketika berkarya kadang kalau kamu lihat di Instagram atau apa ya mereka merespon atau mengkritisi seperti itu karya-karyanya kadang kritikan-kritikan terhadap pemerintah lah atau mungkin apa istilahnya tentang PPKM dan lain sebagainya ya karya-karyanya yang merespon apa yang ada di sekitarnya gitu kemudian perlu lanjutkan beberapa pengertian ragam hias ragam hias adalah visualisasi dalam suatu karya kerajinan atau seni yang bertujuan untuk menghias seni yang bertujuan untuk menghias karya ragam hias ini dapat muncul berupa motif tenun ya gambar pada kain misalnya batik songket ukiran atau pahatan pada kayu dan batu ragam hias dapat dibuat dari stilasi ya tadi ya stilir sebuah obyek asli menjadi bentuk yang lebih bervariasi stilasi itu apa nanti akan perlu sampaikan di di materi apa di yang lain apa tersendiri ya materi tersendiri nanti kita akan bahas bagaimana bagaimana stilasi bagaimana kamu bisa merubah satu obyek yang biasa jadi obyek hiasan yang luar biasa itu ada caranya ya jadi bentuknya biasa tapi setelah kamu stilasi jadi wow itu ada caranya namanya stilasi nah hiasan-hiasan yang ada di motif tenun batik ya batik kemudian songket ukiran itu hasil dari stilasi kalau kamu lihat motif-motif batik bagaimana motif batik itu bunga itu bisa seperti itu ya padahal bunga yang asli bentuknya enggak seperti itu nah itu ada prosesnya ya ada prosesnya kemudian nah ini apa secara etimologis ya lagam hias juga biasa disebut sebagai ornamen yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ornare yang artinya hiasan atau menghias menghias berarti mengisi kekosongan suatu permukaan bahan dengan hiasan sehingga permukaan yang semula kosong menjadi tidak kosong karena terisi oleh hiasan contoh yang paling gampang Pak Lulu ambil dari sekitarmu aja misalnya di rumah kamu punya meja kursi ada juga yang meja kursi yang polosan ada yang kayu ada yang polosan ada kayunya terus ada polosannya atau lincak wis lincak lincak polosan nah kadang lincak polosan itu rasanya monoton sekali beda dengan mana seng lincak seng bagian bagian atasnya dikasih ukiran ukiran seperti daun melongkar daun melongkar kemudian kemudian di samping kanan kirinya misalnya ada pahatan kalau yang dari kayu jati atau kayu yang lain itu ada pahatan ukiran-ukiran bedaunan itu ya jadi untuk mengisi ruang-ruang yang kosong ruang-ruang yang kosong yang kira-kira itu pantas untuk diberikan hiasan jadi enggak sembarangan juga semuanya full hiasan kadang malah enggak juga jadi enggak bagus juga tapi untuk mengisi beberapa titik-titik yang kira-kira pantas untuk diberi hiasan kemudian ragam hias yang ketiga ragam hias adalah komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat dengan tujuan untuk memerindah atau sebagai hiasan jadi memang itu adalah karya seni yang ditujukan untuk menambahi jadi misalnya kamu bikin tas rajut gitu ya tas rajut tas rajut itu polos aduh kok kurang nah ditambahi pernak-pernik ya pernak-pernik misalnya yang alam misalnya ngabang-ngabang itu manik-manik atau apa tambahi atau misalnya baju atau baju dikasih apa kok polosan kalau baju-baju untuk pernikahan itu dikasih apa ya kelap-kelip itu dan lain sebagainya nah itu 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 ragam hias untuk apa ya istilahnya menambahi komponen ya untuk memerindah sebagai hiasan kemudian yang keempat ornamen merupakan karya seni yang dibuat untuk mendukung maksud tertentu dari suatu produk tepatnya untuk menambah nilai artistik dari suatu benda atau produk yang akhirnya akan menambah nilai ekonomi dari benda atau produk tersebut jadi yang sebelumnya dia nilainya rendah ketika ditambahi ornamen dia akan bertambah nilainya jauh lebih tinggi jauh lebih mahal gitu ya seperti tadi misalnya meja kursi tamu yang polosan orang dikai ornamen kemudian ada yang satu lagi meja kursi tamu yang ada ornamennya bahkan ornamen yang misalnya ornamen jepara yang sangat apa ya yang sangat detail dan kecil-kecil wah itu harganya langsung naik tinggi ya ya contohnya seperti itu jadi apa untuk menambah nilai ekonomi suatu barang jadi ornamen itu seperti itu ya fungsinya salah satunya untuk menambah nilai ekonomi kemudian memperindah mengisi ruang yang kosong kemudian untuk memvariasi oke ya itu sebagai pembuka pembuka untuk materi ornamen hari ini untuk yang pertama adalah materi ornamen materi ornamen primitif ya materi ornamen primitif lalu udah punya ini lembarannya nanti lalu akan sampaikan di google class ya google class ya materi ornamen apa ornamen primitif itu apa saja lalu akan jelaskan lalu akan pindah menghilang dilarang bisik-bisik halo halo bisa dengar kesempatan itu ya bisa Pak oke ornamen primitif ya untuk tadi ornamen ya ya yang pertama ornamen primitif primitif ya primitif itu ornamen yang sudah sudah ada sejak zaman apa prasejarah salah satunya ditemukan di Indonesia namanya ornamen tumpal tumpal itu seperti segitiga segitiga tumpal tumpal lalu akan memberikan beberapa contoh ornamen primitif ornamen primitif ini salah satu apa ya kelebihannya kelebihannya adalah sederhana ya ornamen ini sangat sederhana karena memang yang menciptakan adalah manusia-manusia ini jadi sebelum sebelum pada jalan prasejarah ya gitu ya jadi ornamen ini sangat sederhana tidak seperti ornamen pada masa-masa kerajaan atau pada masa canggih ya oke ini adalah garis gelombang dan lengkung ya ini bisa kamu temukan di beberapa tempat ketika kamu apa ya ini adalah ornamen sebenarnya ornamen masuk ornamen dalam orang primitif ini sangat sederhana sekali dia cuma garis gelombang gelombang kemudian ini ini visualisasi yang sudah dimodernkan sebetarnya titiknya yang tidak semua kadang cuma titik begini ya kadang cuma begini ini sudah divisualkan secara modern kemudian ada bentuk berlian ya untuk istilahnya kita sekarang pentingnya berlian tapi orang berlanggan dulu semua men melihat dengan bentuk biasa ya kemudian yang ketiga adalah bentuk ikan bentuk ikan ini seperti angka 9 ya nah ini mengkosong ini berlawanan nah begini kemudian yang disini kasih nyambung disini ini ini juga berlawanan ini kembali lagi nah bentuk ikan bentuk ikan kemudian ada ada namanya bentuk swastika tapi jangan disalah artikan dengan oh ini ano logo komunis bukan ya justru logo komunis itu mengadopsi dari ini jadi bentuk swastika itu bisa kamu temukan di beberapa tempat mungkin di apa di agama pemujuh juga ada cuma ada hiasan begini nah bentuk swastikanya ini juga ada ada yang lengkung ada yang lengkung sama dengan bentuknya ini cuma kalau ini adalah ini apa bersudut ya begini ini begini kalau yang yang satunya itu apa dia lebih ini ini adalah bentuk swastika kemudian bentuk meander meander ini ada dua ini padi swastika meander ini bentuk T yang bolak balik seperti bentuk T seperti bentuk T tapi bolak balik nah meander ini juga ada dua ada yang bentuk R bolak balik R itu gimana R kecil dianggapannya seperti ini ini meander meander bentuk satu dua kemudian dua terakhir sebenarnya apa ya ornamen permitif itu banyak cuma sudah malu segeranakan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami ini tumpal ini tumpal tumpal terus bentuk cuma gini-gini aja kadang ada hiasannya ya kemudian yang terakhir adalah bentuk Gwirland Gwirland itu paling gampang Koyo Koyo Pager ini Gwirland ini tadi tumpal adalah motif tertua diantar di Indonesia kemudian ini seperti Pager nanti gambarnya akan perlu sampaikan di PC kalau akan memberi contoh untuk tugas yang pertama ornamen primitif nanti kamu juga akan sertakan video prakteknya tapi ini secara visual biar kamu paham tidak cuma lewat video saja silahkan kalian ciptakan ornamen baru dari ornamen yang lama lama caranya bagaimana tinggal kamu pecah saja kamu pecah kamu ambil bagian lalu bisa diperbesar bisa diperkecil kemudian dipombinasikan ambil bagian bagiannya kemudian bisa diperbesar perkecil diperbesar contoh ini garis gelubang dalam kumat yang pertama kalau kamu memilih dengan yang tumpal kemudian lalu kombinasikan dengan berlian tapi berliannya diperdirikan jadi apa yang apa yang kamu mau kreasikan silahkan ini dibuat berdiri seperti ini dimasukkan ke dalam kumpalnya kemudian kemudian yang guirlander guirlander kalau ambil bulet-buletnya kalau lepas kalau masukkan di sini di apa di titik ini nah kemudian garis-garisnya kalau masukkan di kumpalnya kemudian Oke, seperti ini ya. Oke, ini ya, berdiri. Oke, ini contoh kombinasi elemen primitif dari beberapa aplamen. Ada lengkung, kemudian tumpah, berdian, terus guirlandinya perlu pecah. Ya, contoh yang lain, misalnya... Ini apa tadi, meander ya. Ya, kemudian kalau lo kombinasikan dengan gumpal aja, gumpal. Gumpalnya yang gini. Kemudian ikal, ikal belum masuk ya tadi. Ikal, kalau lo masukkan di sini. Jadi kalau lo cuma ambil puterannya, kemudian di lantunya kalau lo ambil aja di... Oke, ini... Ini begini... Yang atas juga. Biar seimbang, simetris gitu ya. Jadi paling gampang kalau mengkreasi yang ini, khusus yang ini, kamu buat simetris lebih enak. Sebenarnya kompleks gitu ya. Oke, ini adalah contoh kreasi ornamen primitif dari ornamen dasar. Ornamen kemarin dasar ini, kemudian lalu kecah, dikombinasikan. Gitu ya. Lalu, harap kamu paham untuk ornamen primitif kali ini. Nanti kalau lo akan sertakan ini. Silahkan nanti kalau lo akan berikan lembar kerjanya. Kamu mengerjakannya di buku gambar. Di buku gambar. Nah, ini bagaimana? Ini apakah satu warna? Tidak. Silahkan kamu menggunakan spidol. Nanti kamu kerjakan yang berwarna garisnya saja. Kalau mau di warna blok gimana? Boleh. Di warna blok boleh, garisnya saja yang warna. Nanti ada contoh videonya. Oke. Mungkin kalau akan terlihat, saya nonton videonya setelah ini. Oke ya. Oke, sedang. Silahkan bawa video-video. Silahkan bawa video-video. Oke, Pak Lu akan share screen-kan proses pembuatan ornamen primitif. Oke ya. Lalu bikin versi TikTok. Itu ada Gwirland. Kemudian ada Berlian. Terus ada Ikal. Eh, cepat. Eh. Bentar. Oke, itu ya. Kalau boleh, kalau dulu sebentar. Oke, itu ada Ikal. Kemudian ada Berlian. Sesimpel itu saja. Kemudian ada Tumpal. Kemudian ada Meander ini ya. Terus kemudian ada Gelombang. Kemudian ada Ikal di samping kiri-kanannya. Dan tinggal titik-titiknya. Sudah, selesai. Jadi kamu buat di buku gambar, kamu buat dua. Terus pokoknya tinggal kamu bagi dua saja, kalian ngukur gimana terserah. Nanti kalau sudah selesai di foto, kemudian dimasukkan ke tugas. Oke. Oke, ya. Lalu rasa itu untuk materi hari ini tentang ornamen ragam hias dan juga tentang ornamen primitif. Silahkan kamu, nanti setelah ini Pak Lu akan memberikan tugasnya di GC. Terus kalau yang mungkin belum mengikuti Zoom, nanti bisa saksikan Zoom-nya juga. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Silahkan. Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup ya? Tidak, Pak. Ya. Oke ya. Lalu rasa sudah cukup untuk pertemuan minggu ini. Jadi, kalau sekaliankan semua kelas dan insya Allah nanti pelajaran-pelajaran lain. Yang lain mungkin kalian sudah mulai mengikuti pelajaran seperti tadi ya. Menjelaskan di papan tulis dan lain sebagainya. Ya, kalian mulai membiasakan diri saja. Dan jangan lupa kalau pagi nanti juga mungkin diwajibkan dengan seragam juga. Oke. Dan insya Allah akan ada bantuan kuota ya. Jadi, nomermu jangan ganti-ganti. Ini dalam waktu dekat akan ada bantuan kuota untuk pembelajaran online. Oke. Pak Luluk tutup pelajaran sampai hari ini sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pak Luluk terima kasih atas waktu kalian. Semoga kalian selalu sehat, jaga kesehatan. Jawa metu-metu kalau tidak penting, kondisinya sedang seperti ini. Semuanya, bismillah, sabar, dan banyak berdoa tentunya. Kalian sehat, tapi belum tentu sekitar kalian bisa sesehat kalian. Menjaga keluarga, menjaga orang tua, menjaga adik, kakak, dan lain sebagainya. Menjaga diri itu bukan untuk kalian sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kalian sayangi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Pak Luluk tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.